Ada lima jabatan eselon dua lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi yang hingga kini dalam kekosongan pejabat. Dalam wacananya, pada tahun 2020, kelima jabatan tersebut akan dilakukan tahap lelang. Lima jabatan eselon dua lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi yang mengalami kekosongan pejabat, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BAPEDA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta staf ahli Bupati Moro Jambi. Kini kelima jabatan tersebut diisi oleh pelaksana tugas yang ditunjuk oleh Bupati Moro Jambi Mas Nabusro. Kekosongan jabatan tersebut diketahui telah lama terjadi karena adanya pejabat yang pensiun dan wafat. Ditargetkan pada sekira Maret 2020, proses lelang jabatan akan digelar. Selain itu, dalam hal ini, Bupati Masna memberi sinyal akan melakukan perombakan pejabat eselon 3 dan 4 dengan pertimbangan penyegaran, di mana perombakan pejabat lingkup Pemkap Moro Jambi terakhir dilakukan pada 17 Januari 2019. Untuk PLT, kenapa ini kan pakai anggaran? Di anggaran 2020 sudah kita anggarkan, misalnya paling lambat bulan Maret 2020 sudah selesai. Terima kasih telah menonton!